Tongkat rantai kemala jilid 10. ENGKO BE, apa yang sedang kau lakukan di situ? Tanda petik. Tapi, masih banyak perkataan yang sedianya hendak dilontarkan sekalian, akhirnya terpaksa ditelannya kembali. Mengapa? Karena tiba-tiba ia melihat di setiap batang tiang batu besar ada satu bayangan si pemuda. Terlihatnya seperti ada sembilan orang yang bernama BE-TAI semuanya di atas sembilan tiang batu itu. Ia lalu membuka lebar-lebar matanya, ia mengamat-amati di setiap atas tiang batu itu, tapi tetap ia tidak bisa membedakan mana BE-TAI yang sebenarnya dan mana BE-TAI yang hanya merupakan bayang-bayangnya saja. Bahkan, seringkali ia melihat semua BE-TAI tiba-tiba lenyap dengan akhirnya seperti cuma ada seorang BE-TAI. Begitupun sebaliknya, dari satu BE-TAI mendadak saja sudah memencarkan diri Tau Tuhu menjadi dua BE-TAI di atas dua tiang batu. Ketika nona ini menegasi dengan lebih seksama, dilihatnya ada tiga bayangan BE-TAI yang berbareng melompat ke atas dan sertiba-tiba ketiga bayangan itu lenyap tanpa bekas dan Tau 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 Satu BE-TAI sudah hinggap di samping tubuhnya nona ini. Di sini pemuda ini lalu menanya, Adik Siaw, apa sekarang kau sudah bisa lihat keanehannya? Ya, ya, ya. Aku lihat tanda seru jawab Siaw Bengeng sambil menganggukan kepala. BE-TAI yang agaknya masih belum merasa puas dengan latihannya yang hanya sekali lantas loncat naik lagi ke sebuah tiang batu hendak mengulang lagi pelajarannya. Sebentar saja di atas sembilan tiang batu itu sudah terlihat sembilan bayangan tubuh BE-TAI lagi. Bayangan itu kian lama kian bertambah saja banyaknya, hingga akhirnya membuat Siaw Bengeng sama sekali tidak bisa membedakan mana BE-TAI asli dan mana BE-TAI yang hanya merupakan bayangannya saja. Setelah cukup lama Seng waktu berlalu, mendadak tampaknya bayangan-bayangan itu seperti lompat berbareng. Ke atas, tiba-tiba semua bayangan itu lenyap tanpa bekas seperti menerobos langit. Siaw Bengeng menengok mencari kemana-mana, tidak ada BE-TAI di sekeliling tempat situ. Ia merasa penasaran kembali ia menengok ke belakang. Ternyata entah sejak kapan BE-TAI sudah ada di belakang dirinya, pemuda ini sedang tersenyum-senyum puas-puas sekali agaknya ia dengan hasil penemuannya yang gemilang. Siaw Bengeng sebentar tampak seperti orang kesima, tapi sedikit kemudian sudah wajar kembali wajahnya. Ia lalu menatap wajahnya anak muda kita, begitu juga BE-TAI sedang memandang pada nona ini. Dua pasang metu saling beradu, tampak tegas perasaan gembiranya yang terpeta di atas wajah masing-masing. Lama mereka lama keadaan serupa itu, tampak sekelebatan seperti dua sejoli yang sedang dialun gelombang asmara. Tiba-tiba pada satu saat, BE-TAI dengan air muka berseri-seri menarik tangan si nona cantik sambil berkata, Adik Siaw, mari. Mari kita pergi ke kelenteng Chie Tien Kuan sekarang juga. Chie Tien Kuan adalah kelenteng yang terdapat di atas puncak gunung Chie Tien Hang di atas pegunungan Hoasan ke tempat inilah mereka hendak menuju. Mendadak terdengar Siaw Bengeng berkata, jari tangannya menunjuk ke suatu tempat, katanya. Lihat, apa itu yang tadi kau maksudkan? BE-TAI cepat menengok ke arah yang ditunjuk, di situ, samar-samar terlihat ada sebuah joli-joli itu sedang digotong pergi dari gunung Kiu Tien Hang Dan sedang menuju ke atas gunung ke atas puncak gunung Kinteng Hang yang sedang mereka injak pada saat itu. Kembali BE-TAI yang lebih dulu angkat kaki seperti orang terbang ia mengejar ke arah perginya Goutongan Joli itu di belakangnya tetap diikuti oleh Siaw Bengeng. Muda-muda ini cepat-cepat berlari ke atas puncak gunung Chie Tien Hang, karena saat itu bayangan joli itu terlihatnya sudah di atas jalan gunung-digunung tersebut. Sesampainya mereka di bawah puncak gunung ini, mereka dapat melihat dua orang, yaitu Li Tien Kau dan Goutong Sing Khao yang kedua-duanya ini juga memang sedang mendaki puncak gunung Chie Tien Hang. Maka sambil menarik lengan bajunya Siaw Bengeng, BE-TAI menanya nona ini. Adik Siaw, apa betul kau sudah tidak akan pulang lagi ke pulau Goutong cepat Siaw Bengeng dengan suara manja menjawab cepat. Engkau BE-TAI asal aku bisa selalu berada dengan kau saja, sudah cukup rasanya terhibur hatiku, kemana kau pergi, aku akan ikuti kau. Goutong Sing Khao itu bukan ibuku lagi. Kau janganlah bicarakan tentang dia lagi. BE-TAI merasa jengah. Mukanya merah membara ketika mendengar ucapan nona cantik dalam gandengannya ini ia lalu mengalihkan pembicaraan ke lain soal. Mereka itu juga sekarang sedang pergi ke sana. Mungkin Li Tian Khao nanti akan bertemu dengan orang dalam joli yang sangat mencurigakan hatiku itu. Mari, paling baik kita ikuti saja di belakang mereka, kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Aku rasa orang dalam joli itu bukan sembelarang orang. Juga masih belum tentu Li Tian Khao itu bisa melawan menang orang itu. Xiao Beng Eng hanya mengangguk-anggukan kepalanya mendengarkan kata-kata dugaan pemuda pujaan hatinya ini. Sebentar kemudian muda-mudi ini telah kehilangan jejaknya Li Tian Khao dan Goutong Sing Khao, begitu pula dengan joli yang di Goutong naik itu, entah sudah sampai di mana sekarang ini. Mereka ini berjalan terus, hingga sampailah di atas puncak gunung C.E. Tian Hong. Saat itu tiba-tiba Xiao Beng Eng berkata, Engko Be, kita harus hati-hati. Kita sudah masuk dalam garis penjagaan mereka. Kalau kau khawatir mereka lihat lebih baik kita ambil jalan kecil saja, sedapat mungkin kita hindarkan diri dari penjagaan mereka. Be Tai tertawa menyergir. Aku adalah ketua partainya yang ke-26, katanya. Apa satu ketua harus masuk ke dalam pusatnya sendiri secara menggelap? Itu mana boleh. Xiao We Eng Eng menjadi sibuk juga mendengar alasan pemuda ini, maka dengan cepat ia lalu memberi penjelasan padanya. Engko Be, bukan maksudku hendak melarang kau masuk dalam daerah Hoasan ini secara sembunyi-sembunyi, tapi meski betul kau telah diangkat secara resmi menjadi ketua Hoasan P oleh suhumu. Apakah mereka itu kasang kamu tunduk begitu saja padamu yang tidak membawa bukti-bukti yang dapat mereka percayai sepenuhnya? Apalagi mengingat kepandaian tiga tosu tua itu yang sukar dijajaki tingginya dan mereka itu juga yang memegang kekuasaan di situ. Barangkali sukar rasanya. Kalau kau masih mau tetap dengan pendirianmu, masuk secara terangan. Maka sebaiknya kita hindarkan saja penjagaan mereka, kita masuk secara sembunyi-sembunyi dan kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, lebih baik kita hindarkan saja pertempuran dengan mereka. Perkataan-perkataan Xiao Beng Eng yang secara terang-terangan menunjukkan sikap mengopinya terhadap Be E Tai, membuat pemuda ini diam-diam merasa girang dalam hati. Maka ia segera mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju atas usul si nona. Begitulah akhirnya setelah diambil keputusan tetap, secara sembunyi-sembunyi mereka terus menyelusup masuk menghindari pos penjagaan dalam gunung itu, dengan jalan agak berputar mereka maju terus menuju ke kelenteng C E Tai O'Kan. Tapi baru saja mereka berjalan beberapa tindak, tiba-tiba terdengar Xiao Beng Eng berseru kaget. Engko Be E Liat. Be E Tai segera melihat ke tempat yang ditunjuk oleh si nona, tidak jauh di depan mereka tampak dua orang tosu rebah bergelimpangan dan ternyata sudah tidak bernyawa lagi dengan keadaan seluruh kulit tubuh matang biru dan bengkak-bengkak. Lagi-lagi racunnya orang-orang Kim Cho Abun, kata Be E Tai gemas. Orang-orang itu sudah sampai di sini, maka kita harus berlaku sangat hati-hati terhadap orang-orang beracun itu. Xiao Beng Eng yang pernah melihat bagaimana Kero Li Tian Kau terkurung di dalam lingkungan serangan dua ular-ular remasnya Kim Cho Asin Li agaknya merasa jari juga terhadap orang-orangnya Kim Cho Abun. Maka cepat-cepat ia memperhatikan keadaan sekitar tempat itu hendak mencari kalau-kalau ada ular-ular beracun seperti dulu itu tapi yang dicari tiada tampak. Maka mereka terus melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, lagi-lagi tampak tiga orang rubuh menggeletak, tidak jauh dari tempat tadi mereka lihat dua tosu yang sudah menjadi mayat. Ketiga orang ini pun, sama seperti keadaan dua orang tosu yang pertama, kulit badannya sudah matang biru dan bengkak-bengkak. Ternyata mereka juga sudah mati. Tiga orang ini berpengawakan bahwa orang-orang ini adalah guru-gurunya Tiang Pek Kong Chu yang sudah ia tusuk masing-masing satu matanya. Tapi, apa yang membuat Be E Tai tidak habis mengerti, mengapa ketiga orang tersebut matinya justeru di sini? Lagi pula jikalau penglihatannya tidak salah, rasa-rasanya ia pernah melihat mereka ini yang menggotong joli yang mencurigakan hati Nja itu. Tapi, mengapa orang dalam joli itu tidak mau menolong mereka itu? Hatinya Be E Tai mulai ragu-ragu dan pikirnya. Barangkali orang-orangnya Kim Cho Abun yang terus menguntit mereka dan membunuhnya di sini. Tapi apa? Sebabnya tempat ini yang dipilih. Tiba-tiba dari atas puncak gunung C.E. Tian Hang tertengar suara genta dipukul berkali-kali dengan gencarnya. Suaranya mengaung sampai berkumandang lama kemana-mana, di sekitar pegunungan Hoasan, seolah-olah hendak menguasai seluruh angkasa. Dipukulnya genta ini adalah sebagai tanda bahaya dari Hoasan P.E. B.E. Tai yang khawatirkan terganggunya keamanan pusat partainya, lupa pada rencananya semula yang hendak masuk secara sembunyi-sembunyi. Ia terus lari menerjang ke atas tanpa memilih jalan. Mendadak terlihat dua sosok tubuh manusia berkelebat cepat dan tahu-tahu orangnya sudah menghadang dihadapannya. Salah seorang di antaranya lantas membentak ke arahnya. Boh dari mana kau berani-berani masuk ke gunung Hoasan kita? B.E. Tai dengan keren menjawab. Aku B.E. Tai. Ketua partai kalian yang ke-26. Dua orang itu yang ternyata adalah dua tosu, agaknya terkejut sekali ketika mendengar disebutnya nama itu. Salah satu dari antara mereka itu lantas melesat tinggi untuk kemudian lenyap dari pandangan mati B.E. Tai. Yang lainnya lantas sudah menjatuhkan diri, bertekuk lutut di hadapan B.E. Tai sambil berkata dengan suara menghormat. T.E. Chu Chiang Kie mengaturkan selamat datang telah mendapat kunjungan Chiang Bun Jin yang telah lama kami nanti-nantikan. B.E. Tai sambil tertawa berkata, Bangun! Aku telah mendapat perintah dari ketua partai kalian yang ke-25 untuk meneruskan jabatannya di sini. Harap Chiang Su Heng suka memberi sedikit petunjuk-petunjuk yang berharga. Pada waktu itu Siao Beng Eng juga telah sampai ke situ, sambil berjingkrak-jingkrakkan ia berkata, Engku B.E. Kenapa kau berlaku begitu ceroboh? Tadi sudah ku katakan padamu supaya kau berhati-hati terhadap orang-orangmu sendiri yang belum tentu mau tunduk padamu. Apakah sudah tak mau dengar kata-kataku lagi? B.E. Tai dengan sikap bersungguh-sungguh menjawab, Adik Siao, dalam keadaan begini terpaksa aku tak mau tinggal peluk tangan menonton segala kekacauan di sini. Kalau dalam kelenteng C.E. Tian Ko An nanti sampai terjadi suatu apa, bukankah aku yang menjadi ketuanya yang akan merasa sangat malu terhadap mereka ini? Lalu ia tidak menggubris pula peringatan Siao Beng Eng, lantas mengikuti Tosu yang mengaku bernama Chiang Kie tadi, langsung menuju kelenteng C.E. Tian Ko An. Tidak lama kemudian sampailah ia di depan kelenteng yang dituju. Di sini semua daun pintu sudah terpentang lebar-lebar. Dari luar sudah terlihat ada tiga buah pintu besar-besar yang berderet-deret di dalam kelenteng itu, di masing-masing pintu ada dua orang Tosu penjaga dengan sikapnya yang keren-keren. Di sebelah belakang sekali, agak jauh di belakang pintu terakhir tampak berkumpul banyak orang yang semuanya mengenakan jubah imam di antara tiga orang Tosu tua yang wajahnya merah, agaknya mereka inilah yang mengepalai semua Tosu yang berada di situ. Di antara mereka itu, B.E. Tian pun masih dapat melihat itu enam orang Tosu pengkhianat partainya. B.E. Tian menunggu sampai di tangannya Xiao Bengeng dan mengisiki di telinganya si nona. Adik Xiao, kau jangan takut. Semua urusan di sini ada aku yang bisa bereskan. Xiao Bengeng tampak mengangguk-anggukan kepala. Saat itu Tosu yang mengaku bernama Chiang Kie tadi sudah masuk ke dalam pintu pertama dan kemudian lenyap setelah masuk di pintu kedua. B.E. Tai orangnya memang cerdas. Begitu melihat dari kedua Tosu yang menghampirinya tadi agak acuh di luar. Kelenteng, begitu melihat yang satu lantas melarikan diri sedangkan yang lain, Chiang Kie dengan muka manis dan laku sangat menghormati itu, ia sudah tahu bahwa orang ini tentunya sedang sengaja main siasat ulur waktu. Kini ia sudah berada di depan pintu masuk di kelenteng Chiang Kie Tian Koan. Dirasakannya pintu masuk ke lenteng itu seperti mulut harimau yang sewaktu-waktu dapat menerkam mangsanya, mungkin bahaya besar akan dihadapinya. Tapi pendiriannya anak muda kita tetap kukuh. Meskipun ia tahu pasti akan menempuh bahaya besar, namun tetap ia mau menerjang masuk juga, sedikit pun tidak merasa kedar. Siobeng Eng juga telah dapat melihat keadaan yang tidak wajar maka ia lalu berbisik-bisik di telinganya si pemuda. Aku rasa tidak gampang-gampang kita bisa masuk dan lalu keluar lagi dari sini. B.E. Tsai menganggukan kepala. Yah, aku tahu. Tapi meski lautan api dan hujan golok di dalam akan menyerang kita, akan kuterjang kelenteng ini jawabnya dengan suara mantap dan berapi-api. Setelah berkata, ia lalu mengangkat sebelah kakinya dan hendak mulai melangkah masuk ke dalam kelenteng tersebut. Dua penjaga pintu di pintu pertama berlaku seperti orang tidak melihat ada orang lain masuk. Mereka mengantepi B.E. Tsai berjalan masuk sampai dekat sekali dengan mereka. Tapi sebegitu lekas pemuda kita ini sampai ke dekat mereka, serem tak mereka menggerakkan senjata pedang mereka, menyerang kembali, ke perut si anak muda sambil berkata dengan suara perlahan. Harap Chiang Bun Jin suka memberi sedikit pelajaran kepada kami berdua yang masih bodoh. Chiang Bun Jin, ketua partai, adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh setiap anak murid gelolongan Hoa sampai dalam pembicaraan antara mereka dengan pemimpin tertingginya. B.E. Tsai yang melihat mereka berani berlaku kurang ajar terhadapnya agaknya juga merasa gusar. Seruling Hiyiam dengan cepat sudah tergenggam dalam tangannya. Dengan segala istimewanya ini ia menotok jalan darah di bagian lutut kedua penjaga tersebut. Dua kali sinar jatuhnya barang berat lantas terdengar. Ternyata dua penjaga pada pintu pertama dari kelenteng C.E. Tian Kuan sudah dirubuhkan oleh B.E. Tsai. Mereka ini jatuh dalam sikap berlutut di hadapan B.E. Tsai. B.E. Tsai lantas mengajak Xiao Beng Eng terus berjalan masuk ke dalam pintu kedua. Di pintu ini juga ada dua orang tosu penjaganya, kedua-duanya adalah orang-orang pertengahan umur. Pemuda yang menuntun tangan seorang nona cantik, setelah mengalami kejadian tidak enak barusan, dari jauh-jauh sudah berjaga-jaga lebih dulu terhadap serangan gelap yang mungkin dilancarkan oleh dua tosu pertengahan umur yang menjaga di pintu masuk dari pintu kedua itu. Tidak nyana, setelah jauh masuk melalui pintu kedua ini masih tidak melihat adanya gerakan suatu apa. Dalam herannya mendadak di belakang dirinya terasa seperti ada angin dingin menyambar ke arahnya. Makin cepat-cepat ia membalikan badan sambil menghindarkan serangan gelap itu dilihatnya itu dua tosu dengan pedang terhunus sedang melakukan serangan ke tempat bekas tadi ia berdiri dan belum sempat ditarik pulang. Tapi, kelakuannya tidak mirip mimpnya dengan kelakuan orang sedang bertempur hebat. B. E. Tsai yang menyaksikannya, tahu bahwa dua tosu pertengahan umur ini sengaja berlaku demikian Umuk memberi peringatan padanya maka diam-diam dalam hatinya ia merasa bersyukur, ia lantas menggerakkan seruling hitamnya, melihat senjata dua lawannya dan seruling ini seolah-olah berputar-putar di situ-situ juga, sama sekali ia tidak mau meneruskan serangannya dan tidak bermaksudah hendak menambah kekuatan tenaganya untuk menjatuhkan dua tosu pertengahan umur itu, tosu ini mengetahui bahwa anak muda ini tiada bermaksudah hendak menjatuhkan mereka, maka mereka lalu menjatuhkan diri sendiri, berlutut di badapannya sambil berkata, Terima kasih atas pengunjukan Chiang Bun Jin yang berharga. Di sini kami berdua mengaturkan selamat datang atas kunjungan Chiang Bun Jin ke kelenteng C.E. Tian Kuan ini. B.E. Cai membalas hormat mereka, lalu tanpa berpaling lagi meneruskan langkahnya, berjalan memasuki pintu-pintu C.E. Tian Kuan yang penuh bahaya itu. Sampailah ia kini pada pintu ketiga, yaitu pintu yang teratur. Di sini dilihatnya ada dua lagi tosu peujaga yang sudah lanjut usianya, saat itu dua tosu tua ini pun sedang mengawasi padanya. Agaknya mereka merasa heran mengapa B.E. Cai dengan secara mudah sekali dapat memasuki dua tempat penjagaan di situ yang mereka anggap kuat. Diam-diam dalam hati mereka merasa kagum juga atas ketangkasannya anak muda ini. Tapi, sebentar setelah itu, seperti orang-orang yang tidak ada hubungan satu sama lain, mereka lalu diam saja menjaga dilemparnya tanpa memandang pemuda kita lagi. Melihat dua orang tosu tua ini diam-diam dalam hati B.E. Cai mengeluh. Pikirannya, dua tosu tua itu rasa-rasanya tidak lebih muda usianya dari umur suhu sendiri. Tentu mereka juga memiliki kepandayan yang tidak boleh dipandang rendah. Maka dengan suara perlahan ia lalu berkata di telinganya Siao Bengeng. Adik Siao, kau tunggulah aku di sini. Biar nanti aku bereskan dulu mereka itu, setelah itu baru nanti aku ajak kau masuk terus sampai ke dalam. Siao Bengeng tahu bahwa saat ini soal jatuh bangunnya Hoa San P.E ada di tangan B.E. Cai. Maka diam-diam ia turut berdoa untuk keselamatannya anak muda pujaannya ini. Ia pikir, jika anak muda ini setelah sampai di sini gagal, entah bagaimana pula kejadian-kejadiannya dalam memperebutkan jabaran ketua baru Hoa San P.E yang masih terus goncang itu. Maka ia lalu mengangguk-anggukan kepala dan lantas berdiri di suatu sudut hendak menantikan perkembangan selanjutnya. B.E Cai memandang sebentar wajahnya si Nona, lalu ia menghibur padanya. Adik Siao kau tidak usah khawatirkan diriku. Tidak mungkin mereka ini bisa berbuat banyak terhadapku. Siao Bengeng bersenyum manis, tapi dalam hati merasa kebat-kebit juga. Engko B.E, kau hati-hatilah terhadap mereka itu, pesannya. B.E Cai menganggukkan kepala dan lalu bertindak masuk lagi. Sesampainya ia di depan pintu ketiga ini tosu tua penjaganya lantas memberi hormat padanya seraya berkata. Tecu sekalian di sini menyambut kedatangan Chiang Bun Jin. B.E Cai yang melihat dua tosu tua ini berlaku sangat hormat terhadapnya, tak pernah menaruh persangkaan buruk dalam hatinya. Penjagaan dirinya dengan sendirinya menjadi agak berkurang. Ia pun lantas balas menghormat pada mereka sambil berkata, Tidak usah, tidak usah. Aku tak berani terima penghormatan supek sekalian. Tanda petik. Baru saja ia mau bernapas lega, mendadak kedua lengannya terasa kesemutan. Ternyata tangannya telah kena tercekal oleh dua tosu tua penjaga pintu ini. Dua tosu ini dengan kecepatan luar biasa masing-masing mengulurkan tangannya dan tercengkeramlah lengan si pemuda. Seluruh tubuhnya B.E Cai terasa lemah seketika. Cepat ia mengempos semangatnya, berusaha hendak melepaskan diri dari cekalan dua tosu tua itu. Tapi hampir seluruh kepandayan sumur kematian telah dikeluarkan, masih tetap B.E Cai tidak berhasil dengan usahanya melepaskan cekalan pada tangannya yang tercekal oleh dua tosu yang ternyata kuat itu. Dari sebelah dalam, itu enam tosu durhaka yang melihat B.E Cai telah berbasil masuk dalam perangkap yang mereka atur karena sangat gembiranya, lantas mereka bergerak berbareng menghampiri si anak muda hendak membinasakannya. Dalam menghadapi mati hidupnya B.E Cai hanya dapat menggertak gigi saja. Akhirnya dengan sekuat tenaga yang ada padanya berhasil juga ia melepaskan diri dari cekalan salah seorang dari dua tosu tua itu, tapi sebelah tangannya, yang sebelah kiri masih belum bebas, masih tetap dalam cekalannya tosu yang satunya lagi. Kini kakinya dikerjakan, dengan cepat mengenai jalan darah tosu yang memegang tangan kirinya, tapi meskipun demikian, tosu tua ini masih tetap tidak mau melepaskan cekalannya. Ia masih menggenggam tangan B.E Cai dengan sekuat tenaganya. B.E Cai yang melihat sebentar lagi dirinya akan terkurung orang yang lebih banyak, agaknya sudah menjadi nekat. Dengan menggunakan dua jeriji tangannya yang sudah bebas ia menyerang lagi ke arah mati, tosu kuat itu. Seketika itu juga lantas tangannya dirasakan kedua mati si tosu itu sudah putar. Maka kesempatan ini lalu digunakan sebaik-baiknya oleh si pemuda, sekali sontek lagi, tangannya sudah terbebas semua. Tepat pada saat itu, enam tosu durhaka telah datang meluruk semuanya. Mereka serentak maju sambil melakukan penyerangan berbareng. B.E Cai dengan menggunakan pelajaran yang baru saja didapatkan dari atas sembilan tiang batu di atas gunung Kiu Tenghang badannya tampak berkelebatan di antara keenam orang tosu tadi, sebentar saja seperti tertampak ada puluhan bahkan ratusan bayangan B.E Cai. Karena sangat bencinya B.E Cai terhadap enam tosu ini, maka tanpa mau memberi kelonggaran sedikit pun juga, sebentar kemudian mereka ini sudah pada rubuh bergelimpangan di tanah sebagai bangkai. Setelah ia berhasil membereskan lelakon hidupnya itu enam tosu busuk, tanpa memperdulikan yang lainnya lagi. Ia lantas melayang tiugi melewati atasan kepala para tosu yang berdiri di ruang dalam, tepat kakinya berdiri di depan tiga tosu tua yang berwajah merah, berbareng juga ia membentak. Kalian bertiga adalah orang-orang tertua dari Hoasan P.E kita. Kenapa kalian membiarkan saja orang yang lebih muda berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain? Apa kalian lupa pada hukumannya di depan sembilan tiang batu itu kata-kata yang terakhir ini membuat wajah ketiga tosu tua berwajah merah ini menjadi pucat pasti seketika, tapi sinar matanya masih buas, malah satu di antaranya lantas berkata dengan suara nyaring. Bocah! Kau datang dari mana sampai bisa tahu semua urusan kami orang-orang Hoasan Pai. B.E ta rupanya sudah menjadi sangat sengit, ia lantas berseru. Hai orang-orang Hoasan! Apa kalian berani tidak pandang matu ketua kalian ini? Si tosu tua lantas maju selangkah sambil membentak. Tutup mulut! Kau berkali-kali mengaku sebagai ketua. Kami! Apakah muridnya Ciegak? Mana bukti-buktinya? Lain dari itu aku tanya kau lagi. Di mana suhu mu Ciegak itu sekarang ini? B.E ta tiba-tiba berduka mendengar disebutnya nama seng suhu maka dengan suara sedih ia berkata. Suhu belum lama menutup mata. Tanda petik! Tosu tua ini menggeram hebat dan lantas membentak padanya. Bocah! Kau ngaco belu! Jangan salahkan aku yang tidak mau pandang orang lagi berjaga-jagalah. Setelah berkata demikian, ia lalu berjalan maju lagi setindak, hingga dekat sekali dengan B.E ta. Sebentar ia menggerakkan tangannya, secara tiba-tiba telah menyerang si pemuda dengan hebat sekali. B.E ta menggoyangkan sedikit badannya, serangan itu sudah berbasil dihindarkan dan tahu-tahu ia sudah hinggap di tanah lagi. Siapa juga tidak ada yang dapat melihat bagaimana K.B.E ta bergerak, tahu-tahu mereka lihat pemuda ini sudah berdiri lagi dengan sikapnya yang gagah. Si Tosu yang tak berhasil dengan serangannya, wajahnya berubah menjadi merah padam. Ia lantas menggerakkan lagi kedua tangannya saling susul, beruntun beberapa kali ia melancarkan serangan yang hebat. B.E ta menotol tanah, badannya melesat ke atas lalu dengan ujung serulinya ia melakukan serangan balasan dari atas. Yang diarah batok kepala Tosu tua itu. Kepandainya B.E ta dapat dipelajarkan dari dalam sumur kematian dan telah berhasil dipelajari sampai ke tingkat yang paling sempurna. Sudah tentu Tosu tua yang berangasan ini tidak akan mungkin dapat menghindarkan serangannya tersebut. Mendadak pada saat itu terdengar suara satu Tosu membentak keras. Semua berhenti, tangannya pun sudah dikerjakan menyerang B.E ta yang badannya masih di tengah udara. B.E ta yang diserang secara demikian terpaksa menarik kembali serangannya dan lantas berdiri di depan Tosu penyerang ini yang juga telah turun ke tanah lagi. Sikap pemuda ini tenang luar biasa. Itu Tosu berangasan yang mengetahui dirinya masih bukan tandingan si bocah ini. Maka lantas ia mundur kembali mulutnya menanya dengan suara redah. Jie Su Heng ada perintah apa? Tosu yang dipanggil Jie Su Heng itu menggoyang-goyangkan tangannya memberi isyarat agar Seng Sutenya tidak bicara lagi dan menyuruhnya mundur kembali. Setelah itu, barulah ia memandang si pemuda di hadapannya sambil menanya. Apa kau yang bernama B.E ta tidak nyana dalam usiamu yang begini mudakah sudah bisa mendapatkan ilmu kepandayan yang sangat tinggi? Apa lantaran kau rasa kepandayanmu tinggi lalu kau mau berkuasa di sini dengan memalsukan nama ketua kami? B.E ta sambil dongakan kepala menjawab. Apa? Apa kira aku orang tua cam itu? Aku ini sesungguhnya adalah muridnya Cie Gak Su Hu dan Su Hu telah menyuruh aku menggantikan jabataannya. Kenapa kau katakan aku memalsukan? Tosu yang dipanggil. Jie Su Heng itu lantas tertawa. Baiklah. Kalau kau sungguh-sungguh murid Ho Asan. P.I kenapa tadi kau gunakan tipu silat dari lain cabang? Persilatan. B.E ta sesaat tidak dapat menjawab. Tapi kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Dengan kecepatan kilat ia lalu mempertunjukkan tiga kali tipu serangan simpanan yang hebat-hebat. Kemudian dengan suara keras ia bertanya. Apa kau kenal tiga rupa tipa serangan tadi? Tosu tua itu tak berani mengatakan tidak kenal, tetapi juga tidak ada yang mau mengakui kebenarannya. B.E ta yang melihat itu, mendadak mementang lima jari tangannya yang segera dikipratkan ke tengah udara sambil menanya. Apa kalian kenal ilmu kebutan ini? Tosu yang dipanggil Jie Su Heng tadi berdiri melengat. Ia lalu menengok dua Tosu tua lainnya, tapi tidak menjawab pertanyaan si pemuda. Kembali B.E ta perdengarkan suara tertawanya. Partai kita mempunyai ilmu yang disebut Samyang, Chiang Hoat, tiga ilmu pukulan keras, dan Tun Im Sipatut Hoat, delapan belas jurus ilmu kebutan jari. Apa kalian belum kenal dengan tipu-tipu tadi terdengar ia memberi penjelasan? Tosu yang berada di sebelah kiri, yang sejak tadi diam saja, kini membuka mulut berkata. Jie Su Heng, Sam Su Heng bocah ini benar-benar telah mendapat sari-sari pelajaran partai kita. Sutei harap kalian tidak terlalu pandang rendah padanya. Tosu yang disebut Sam Su Heng bertanya kepada B.E ta. Apa yang ditetapkan menjadi kata-kata pokok dalam masa pergantian antara ketua-tua dan ketua muda? Sembilan tiang batu beterbangan melewati puncak gunung dan butiran air sungai berkumpul menyaingi awan biru, jawab B.E ta dengan lancar. Mendadakan di luar kelenteng C.E tian keantar dengar suara tertawanya seseorang yang nyaring sekali. Kemudian tampak tiga bayangan hitam berkelebat yang lalu melayang turun dari atas puncak gunung C.E tian hong. Dan itu Joli, yang tadi berada di luar kelenteng C.E tian hong lenyap tanpa bekas. B.E ta yang menyaksikan semua kejadian bukan main terperanjatnya. Dengan cepat ia lalu berseru. Siapa di luar tanda seru? Ah, celaka. Kata-kata pokok masa pergantian ketua kita sudah mereka dengar semua, kata-kata itu juga merupakan kunci untuk mengambil kitab K.E tian cinkeng. Tanda petik. Pada saat itu tampak satu bayangan lagi berkelebat cepat. Dan orang ini bukan lain daripada li tian kau sendiri. B.E ta kembali berseru. Adik siau. Kemari. Tapi ternyata teriakannya sudah terlambat. Tampak li tian kau melayang cepat masuk ke dalam untuk di lain detik sudah keluar pula sambil memondong tubuhnya siau bengeng yang terus dilarikan kabur. Tiga tosu tua dari Hoa San Pei tiba-tiba juga tertawa semua. Mereka lantas bangkit berdiri dari tempat duduknya. Puluhan murid Hoa San Pei yang berada di situ juga telah memencarkan diri untuk mengurung dirinya B.E ta di tengah-tengah, sehingga tak ada kesempatan lagi bagi pemuda ini yang hendak mengejar li tian kau. Dalam kekacauan saat ini B.E ta dapat melihat satu bayangan putih kembali berkelebat, dan orang ini tidak lain tidak bukan daripada si putih kurus, si orang temaha dan serakah. Saat ini setan putih ini juga lantas pergi meninggalkan kelenteng C.E. Tian Koan. X.E. I. I. Q. Teng Chin Keng. B. E. Tai, yang melihat perubahan yang terjadi secara tiba-tiba di dalam kelenteng C.E. Tian Koan, di mana-mana murid Hoa San Pei telah memusuhi padanya dan ternyata juga mereka itu telah lama merencanakan jebakannya, bukan main rasa gusarnya. Dengan menuding tiga orang imam tua di hadapannya ia membentak keras. Apa begini kelakuannya semua anak murid Hoa San Pei? Begitu berani kalian hinakan ketua partai kalian sendiri? Salah seorang imam yang disebut J.E. Suheng, yang berdiri di tengah-tengah antara mereka bertiga, dengan nada suara acuh-ta'acuh berkata, Mana anak murid Hoa San Pei dan siapa orang-orang luar? Tetapi si imam yang berdiri di sebelahnya yang dipanggil Sam Senheng agaknya sudah tidak kesabaran lagi. Sambil pelototkan matanya ia berkata, Untuk apa banyak omong dengan orang semacam ia? Tangkap saja padanya, beres. Berpuluh-puluh anak murid Hoa San Pei terus bergerak memperkecil lingkungan berdirinya Be'e Tai, mereka mengurungnya secara rapat sekali. Be'e Tai, dengan menunjukkan arah pandangannya ke muka, sambil menyekal keras seruling hitam di tangannya, Hanya memperhatikan setiap gerakan tiga orang imam tua yang berada di hidapannya, Sama sekali tidak memperdulikan imam-imam lain yang berdiri di belakang dan sampingnya, Tiga orang imam dari sebelah simping dirinya memberanikan diri tampil ke muka lalu menyerang orang yang menemukan dirinya sendiri ketua Hoa San Pei itu. Yang tersebut belakangan, seolah-olah tidak mengetahui datangnya serangan tiga orang itu, masih tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya. Ia memang sengaja hendak membiarkan mereka menyerang. Sampai serangan tersebut datang dekat benar, mendadak ia menggeram keras. Lengannya juga tidak tinggal diam, menotok jalan darah di tubuh mereka. Sebentar ia berseru, kena, betul saja seperti apa katanya, Tiga orang imam tau-tau sudah rubuh di tanah disertai suara jeritan mereka yang menyaring. Mereka rubuh terkena serangan ilmu totokannya B.E.Tai yang lihai. B.E.Tai yang telah dapat merubuhkan tiga orang imam anak murid Hoa San Pei itu, agak bercekat hatinya. Dalam hati ia memikir, Apa tidak lebih baik aku berikan saja sedik terasa pada mereka ini supaya mereka merasa takluk benar-benar terhadapku? Memikirkan demikian, dengan cepat ia lantas bertindak. Alisnya tampak berdiri. Sambil perlihatkan paras muka berseri-seri sebentar kemudian kelihatan tubuhnya yang kecil berbelebatan. Tau-tau ada lima orang imam lagi yang jatuh serubuh bergelimpangan di tanah. Bagaimana kira ia bergerak tadi tidak ada yang tahu. Tetapi ia masih belum mau berhenti sampai di sini saja. Lagi-lagi ia memperlihatkan ilmunya, kali ini ia mengeluarkan kepandainya yang baru saja didapati dari atas sembilan buah tihang batu di atas puncak gunung Kiu Teng Hong. Tubuhnya bergerak-gerak ke sana kemari bagai kupu-kupu berterbangan di antara bunga-bunga. Sebentar kemudian seperti tampak adanya berpuluh-puluh bayangan B.E.Tai yang berlompatan ke sana kemari. Kemana saja ia bergerak, tentu ada satu imam dengan tubuh tertotok jalan darahnya. Dalam yaktu sekejap matu saja hampir sebagian besar dari para imam itu sudah rubuh di tanah. Mereka terkena totokan pada jalan darahnya oleh seruling hitamnya B.E.Tai. Dengan caranya ini, B.E.Tai telah membuat ketiga orang imam tua yang berdiri di hadapannya tadi pada berubah pucat wajahnya itu. Kalau tadi mereka itu masih bisa berdiri terus, dan tak turun tangan sekarang agaknya mereka tak bisa terus peluk tangan. Beginilah, mereka telah maju serentak dan mengirim satu serangan dengan tenaga gabungan mengepung B.E.Tai. Anak muda itu tertawa panjang, dalam sekejapan saja bayangannya tadi yang begitu banyaknya tiba-tiba lenyap seketika. Tiga orang imam tua itu semuanya merasakan adanya angin kuat yang datang ke arah mereka, saat itu pun mereka dengar juga bentakan si pemuda. Kena? Dua dari tiga orang imam tua tersebut telah terkena serangannya si pemuda gagah. Tapi masih untung bagi mereka, yang sudah mempunyai latihan yang cukup dalam, sehingga tidaklah mengkuapirkan keadaan mereka bahkan sebentar kemudian totokannya sudah dapat mereka bebaskan sendiri. Pada saat itu, si putih kurus juga telah maju dan langsung menyerang B.E.Tai itu anak muda gagah. Waktu menyerang ia juga membentak. Bocah. Jangan harap kau bisa keluar lagi dari tempat ini. Sebelum suaranya si orang kurus selesai, tiba-tiba masuk dalam telinganya B.E.Tai suara orang perempuan yang masih asing baginya, asing juga bagi semna orang lain yang berada di situ dengan suaranya yang halus ia berseru. Saudara B.E., hati-hati dengan jarum beracunnya Kim Cho Abun. B.E.Tai sangat terkejut, ia juga melihat berkeredepnya beberapa buah sinar terang yang bertaburan ke tengah udara mengarah pada imam dari Hoasan P itu. Melihat kejadian itu, ia berseru nyaring. Hai. Di antara golongan sendiri kalian mau saling bunuh juga? Musuh kalian ada di depan mata, bukannya kalian cepat-cepat bersatu? Mulutnya berkawak-kawak, kakinya tidak tinggal diam. Dengan menggunakan ilmunya dari sumur kematian ia dapat menghindarkan setiap serangan si orang kurus, berbareng juga sudah memukul jatuh peluhan jarum beracun yang datang meluruk ke arahnya dengan menggunakan seruling hitam yang diberikan oleh ayahnya. Dengan mendengar beberapa kali suara jeritan dari mulutnya imam-imam yang rubuh di tanah karena sudah ditotok jalan darahnya, taulah ia bahwa di antaranya ada beberapa orang yang sudah terkena serangan jarum beracun Kim Cho Abun, maka dengan menggeram keras ia juga membentak. Ada permusuhan apa antara kalian dengan partai kami Hoasan P? Kenapa begitu kejam kalian turun tangan? Ia membentak orang-orangnya Kim Cho Abun. Tangannya tak tinggal diam. Dengan beberapa kali gerakan ia membuka kembali jalan darah yang tertotok pada tubuhnya setiap imam yang tadi rubuh di tanah. Walaupun ia sudah berbuat demikian, masih saja di antara mereka ada yang terus mendendam di hati terhadap kelakuannya si anak muda. Begitulah selekas jalan darah mereka terbuka dan bebas lagi, dengan cepat mereka merangsang lagi maju ke muka menyerang si anak muda Be Aetai. Beberapa yang lainnya, mengetahui kepandayan anak muda itu demikian tingginya, hanya berdiri saja dengan sorot metu besar, menatap langsung wajah Be Aetai. Tetapi Be Aetai hanya menyingkir saja dari setiap serangan mereka. Ia berkelit ke sana kemari sambil mulutnya tidak berhentinya berseru. Tangkap tiga orang tua itu. Mereka lah yang menjadi biang keladinya sampai terjadi huru-hara ini. Tetapi belum lagi ia bicara habis, suara wanita asing itu kembali terdengar memberi peringatan padanya, katanya, Orangnya Kim Choa pun masih belum pergi dari sini. Banyak bicara dengan orang yang masih belum tunduk seluruhnya padamu tidak ada gunanya. Be Aetai seolah-olah baru jaga dari tidurnya. Segera ia lompat melesat ke tempat dari mana meluncurnya jarum-jarum beracun tadi. Ternyata orang-orang yang telah melepaskan senjata rahasia berupa jarum beracun tadi adalah itu orang yang dijuluki Kim Choa Sin Lee dan dua orang lain lagi masih belum pernah dikenalnya, yang mengenakan pakaian serba putih keduanya. Dengan paras muka kejam menakutkan melihat datangnya Be Aetai yang menerjang ke arah mereka, sambil siapkan diri untuk kabur mereka menaburkan lagi jarum-jarum beracunnya. Tetapi kali ini pekerjaan mereka ternyata sia-sia saja. Dengan terlihatnya sekali berkelebat satu bayangan hitam. Hampir semua jarum-jarum beracun tersampok jatuh semuanya ke tanah. Ternyata bayangan orang yang muncul secara tiba-tiba itu adalah bayangannya seorang gadis yang mengenakan pakaian compang-camping macam pengemis tetapi wajahnya cantik bersih. Dia pula lah yang telah dua kali berseru memperingatkan padanya. Ia tidak berhenti sampai di situ saja. Pedang yang tadi dipakai untuk menyampuk jarum-jarum beracun, terus disodorkan menikam ke salah satu orang perempuan yang mengenakan baju serba pulih itu, itu hambanya Kim Choa Sin Lee. Tidak ampun lagi salah seorang dari dua gadis baju putih yang berwajah kejam menakutkan itu mati seketika tertembus ujung pedangnya si gadis macam pengemis yang lihai. B.E. Choi juga tidak mau dikatakan kalah sebat. Dengan menggunakan seruling hitam pemberian ayahnya ia juga menyerang gadis baju putih yang saptunya lagi. Suara jeritan ngeri terdengar, tubuhnya si gadis baju putih saptunya lagi jatuh husruk mencium tanah. Setelah kakinya kelecetan sesaat ia hanya lantas tidak bisa bangun lagi, karena ia telah pingsan. B.E. Choi yang sangat membenci sekali pada orang-orangnya Kim Choa Bon yang semuanya kejadian-kejadian itu, lagi menggerakkan seruling hitam di tangannya hendak cepat-cepat menamatkan lelakon hidupnya gadis kejam yang sedang pingsan ini. Baru tangannya bergerak, tiba-tiba terdengar satu suara nyaring berseru. Saudara B.E, tahan. B.E. Choi menahan serangannya yang sudah keluar separuh, dengan cepat ia lalu menoleh ke belakang. Bukan main terkejutnya ia ketika mengetahui siapa adanya orang yang terus-terusan berseru memperingatinya itu. Ternyata ia adalah seorang gadis pengemis itu, segera juga ia mengenali bahwa ia adalah itu pengemis perempuan yang seakan-akan menunggunya atas pintu kota lengpo sebelum ia mendaki gunung Hoasan ini. Ia juga pernah mengejar-ngejarnya, tapi masih tidak berhasil juga menyandaknya selelah berkejar-kejaran cukup lama. Dari itu semua saja dapatlah sudah ia menarik kesimpulan bagaimana tingginya ilmu mengentengi tubuhnya gadis pengemis ini yang sudah tentu sudah mencapai ketaraf yang paling tinggi. Itu pula lah sebabnya mengapa orang telah mengunti terus dirinya sebegitu jauh, masih belum juga terasa olehnya. Si gadis pengemis yang mengetahui dirinya dipandang terus-menerus begitu rupa, menjadi jengah sendiri. Tetapi sebentar kemudian ia sudah dapat ketawa lagi dan berkata, Kim Cho Abun dengan golongan Kepang kami ada dendaman sakit hati yang sangat dalam. Kim Cho Abun adalah musuh buyutan partai Kepang kami. Tetapi karena tempat sembunyi mereka sukar dicari, kami mencari-carinya tanpa hasil sampai sekian lamanya. Kini kebetulan sekali aku menemui mereka. Atas bantuan Saudara BE tadi yang telah dapat menotok dia ini, tangannya menunjuk yang pingsan itu aku menyatakan terima kasihku. Harap Saudara BE suka menyerahkan perempuan jahat ini untuk kami adili dan kami tanyai keterangannya lebih dulu. BE tai yang mengingat berapa banyak imam dari Hoasan P yang dibikin rubuh karena serangannya jarum beracun Kim Cho Abun, Tahu bahwa jika mereka tidak mendapatkan pertolongan segera, dalam tempo sekejapan saja kulit di badan mereka akan menjadi bengkak matang, biru dan akan segera binasa. Memikir demikian tanpa terasa ia memalingkan mukanya untuk melihat mereka yang sedang terluka. Betul saja seperti apa yang dipikirkan, kulit di badan mereka itu kelihatan sudah mulai membengkak, Ia tahu juga bahwa sebentar lagi tentu mereka tidak akan tahan lagi tiada ada satu obat juga yang dapat menolong, sekalipun obat itu obat dewa, maka segera ia menyekal pergelengan tangan si orang tawanan yang saat itu sudah siuman, sambil menekan keras-keras tangannya ia berseru. Lekas keluarkan obat pemunahnya. Lekas si gadis pengemis juga membentak dengan suara keras. Hai, di mana tempat kalian kawanan Kim Cho Abun senunyikan diri? Be-e-tai mulutnya berteriak, tangannya tidak tinggal diam, ia segera menggeledah satu orang. Sebentar ia merogoh, tangannya keluar sudah menegang sebuah botol kecil berisi obat berwarna putih di dalamnya. Cepat ia menoleh ke arah tiga orang imam tua yang tadi telah menarik penuh seluruh perhatiannya. Ternyata dua orang di antaranya telah melarikan diri, sedangkan imam tua yang tinggal satunya lagi itu, yang dipanggil Yesu yang kelihatan masih tetap berdiri di tempatnya dengan wajah murung, itu orang kurus, si putih kurus, tentu juga telah kabur sifat kuping. Be-e-tai tidak mau memperdulikan semua itu ia melemparkan botol kecil hasil rampasannya kepada itu imam tua yang ditinggal seorang diri sambil berkata, Sambutlah! Cepat tolong semua orang-orangmu yang kena racun jarum jahat mereka itu. Si imam tua itu, yang dipanggil Yesu yang menyambuti botol berisi obat pemunah racun jarum beracun Kim Cho A. Bun itu, dengan lakunya yang sangat menghormat sekali ia berkata, Giyok Hie di sini terima perintah Chiang Bun Jin. Be-e-tai sama sekali tidak pernah menyangka bahwa itu Iosu tua yang bernama Giyok Hie To Jin, bisa berubah kelakuannya demikian cepat, malah sangat menghormat sekali padanya. Karena tercengangnya, sampai ia berdiri melengak di tempatnya. Giyok Hie To Jin kemudian menghadapi sekalian murid Ho Asan Pei lainnya, lalu dengan nyaring ia berkata, Semua murid Ho Asan lekas beri hormat pada ketua kita yang baru. Suaranya Giyok Hie To Jin berkumandang keras di sekitar lembah di bawah gunung Ho Asan, apalagi di dekat-dekatnya. Semua imam dari Ho Asan Pei yang mendengar perintah tersebut, hampir semua lantas memberi hormat kepada ketua muda mereka yang baru. Tetapi biarpun demikian, masih ada juga beberapa orang yang tidak mau tunduk atas perintah Giyok Hie To Jin. Mereka membandel dan tetap berdiam diri saja di tempatnya masing-masing. Sewaktu dihitung ternyata jumlah mereka masih dapat dihitung. Hanya empat orang saja yang tak dapat mau menurut perintahnya Giyok Hie To Jin. Salah seorang di antaranya masih coba hendak membantah, katanya. Giyok Hie Susyok, kenapa begitu berubah pendirian Susyok? Apa Susyok takut terhadap itu bocah gembel yang keparat? Kalau kedudukan ketua Ho Asan Pei kita sampai terjatuh di tangannya, sukarlah nanti bagi kita untuk tancap kaki lebih lama di dunia Kang O. Giyok Hie To Jin yang mendengar bantahan orang tersebut marah bukan main. Ia segera menyerahkan bocah pada seorang imam lain, lalu ia sendiri berjalan mendekati empat orang Tosu yang membandel itu. B. E. Tsai yang mengetahui gelagat tidak baik, segera berjalan maju hendak mencegah Giyok Hie To Jin bertindak, ia berseru. Tunggu. Akan tetapi. Giyok Hie To Jin sambil tarik muka kecut, berkata dengan suara rendah. Giyok Hie sendiri rasanya masih mampu mengurus segala hal yang terjadi di dalam kelenteng kita ini. Semua kata-kata dari kunci pengambilan kitab Kiyu Teng Chin Keng yang menjadi pusakannya Ho Asan Pei, telah dicuri dengar oleh orang luar. Sebaliknya kau pergi saja cepat-cepat ke gunung Kiyu Teng Hong. Bereskanlah semuanya itu, lebih cepat lebih baik. Mendengar kata-kata Giyok Hie To Jin tersebut, B. E. Tsai merandek. Cepat-cepat bertanya, Kenapa? Giyok Hie To Jin berkata pula, suaranya lebih perlahan. Itu orang yang tadi tertawa di depan kelenteng kita. Adalah Hek Ie Sin Kun, ketua Tiang Pek Pei. Tentu. Sekarang ia sedang menuju ke sana juga hendak mencuri kitab tersebut dengan menuruti petunjuk dari kata-kata tadi itu. Setelah berpikir sebentar, B. E. Tsai seolah-olah mengoceh seorang diri berkata, Apa betul kitab Kiyu Teng Chin Keng berada di atas puncak-puncak Kui Teng Hong? Tapi memang betul. Lebih baik aku segera pergi ke sana untuk mencarinya. Tapi tiba-tiba ia teringat lagi akan kata-katanya Kim Choa Sin L. I. E. yang mengatakan bahwa tongkat rantai Komala yang menjadi pusakannya Hoa San Pei, adalah pemberiannya Nona Kejam itu. Maka ia dengan suara keheranan ia menanya. Masih ada satu hal yang aku rasa masih kurang ngerti. Betulkah itu tongkat rantai Komala adalah pemberiannya Kim Choa Sin L. I? Mukanya Giyu Kiyu Tojin kelihatan semakin tegang. Ia menelan ludah, Sesaat lamanya ia tidak dapat berkata-kata. Tiba-tiba tubuhnya bergerak tinggi, Terus melesat ke tempat berdirinya itu Empat orang imam yang masih terus membandel setelah menotok jalan darah mereka, Dengan kecepatan yang tidak kalah dari waktu perginya tadi Ia sudah kembali lagi ke depan ketua barunya Dan berkata padanya dengan suara yang perlahan sekali. Di sini bukannya tempat kita bicara. Mari ikut aku ke dalam. Aku akan menceritakan padamu semua. Lalu dengan mendahului ketua partainya yang baru, Giyu Kiyu Tojin sudah berjalan masuk ke dalam ruangan samping dari kelenteng C. E. Tian Koan. B. E. Tsai juga segera mengikuti berjalan. Di belakangnya imam tua dari Hoa San Pei itu. Waktu mereka lewat di sampingnya gadis pengemis itu, Dengan suara perlahan B. E. Tsai berkata, Harap Nona suka tunggu dulu sebentar. Aku pergi tidak lama dan segera kembali, Sesampainya di sebuah ruangan, Di sebelah ruangan tadi, Dilihatnya ruang up ini tidak kalah besar dan luasnya dari ruangan tadi. Di tengah-tengah ruangan tergantung sebuah lukisan dari seorang Tosu. Sudah. Tentu itu adalah gambar lukisan dari Su Choa mereka sendiri Hoa San Pei. Di sekelilingnya terdapat jendela-jendela yang terpentang lebar-lebar kedua-duanya. B. E. Tsai berjalan menghampiri salah satu jendela untuk menghirup udara segar. Melalui lubang jendela itu ia melihat sebuah gunung dengan puncaknya yang menjulang tinggi, Salah satu puncak gunung di pegunungan Hoa San. Giyok Hie To Jin juga menelati perbuatan ketua barunya yang masih muda itu berjalan menghampiri jendela tersebut. Sambil menunjuk ke atas puncak gunung tersebut ia menanya. Apa Chiang Bun Jin sudah kenal nama puncak gunung itu? B. E. Tsai hanya menggeleng-gelengkan kepala saja sebagai jawabannya. Itu adalah puncak gunung Soe Kli Heng, demikian Giyok Hie menerangkan. Orang-orangnya Kim Cho Abun mendiami puncak gunung itu sebagai tempat kediaman mereka itulah markas mereka. Karena puncak gunung Soe Kli Heng dekat sekali letaknya dari kelenteng C. E. Tian Kuan kita dan di antara Hoa San Pei kita dengan Kim Cho Abun ada ganjalan sakit hati, Maka sukarlah itu dikinoarkan. Ruangan ini adalah tempat kediamannya Suhu It Han Siang Jin, ketua partai kita yang ke-23. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke dalam sini. Tanda petik. Giyok Hie To Jin agaknya seperti ingat sesuatu kejadian yang menyeramkan, di atas dahinya keringat telah menitik turun Sabtu 1. B. E. Tia yang menyaksikan kelakuannya Imam Tua tersebut, bercekat juga hatinya, dengan suara perlahan ia menanya. Kalau menurut tingkat derajat, aku harus menanggil kasus Soe Kau? Giyok Hie Soe Kau, kejadian apa sebetulnya yang menimbulkan ganjalan sakit hati di antara partai Hoa San kita dengan orangnya Kim Cho Abun itu? Giyok Hie To Jin memesut keringat yang telah membasai sekujur dahinya, lalu berkata. Suhu It Han Siang Jin, di antara begitu banyak ketua partai Hoa San kita, boleh dibilang adalah seorang tokoh terkemuka di dalam dunia Kang Ou. Hoa San Kiu Teng Sin Kang dewasa ini telah memancarkan cahayanya yang gemilang, adalah hasil atau buah ciptaan It Han Suhu orang-orang kuat dari partai-partai lain dalam dunia Kang Ou yang pernah menyaksikan kepandaian Suhu sendiri, tidak ada satu yang tidak memujinya. Waktu itu, aku baru saja memasuki pintu perguruan Hoa San P.E. kita. Mungkin hanya akulah sendiri yang bisa menarik perhatian besar para Suhu, karena sejak itu aku seringkali diajak beliau pergi kemana saja beliau pergi, boleh dikatakan saat aku sudah mulai mengembara. Bicara sampai di sini, selanjutnya suara makin perlahan, melanjutkan lagi ceritanya. Suatu pagi, selagi aku hendak mengucapkan selamat pagi dan memberi hormat-hormat pada beliau, ketika aku berjalan memasuki ruangan ini, aku tidak bisa menemukan Suhu seperti pada waktu sebelumnya. Baru saja aku mau membalikan badan, mau keluar lagi dari dalam ruangan ini. Tiba-tiba dari atas puncak gunung Syoklihang itu aku dengar suara siulan yang panjang sekali. Aku yang paling sering mengikuti Suhu, lantas mengenali bahwa suara siulan tadi itu adalah suara siulannya Suhu sendiri. Maka itu aku cepat lari ke tempat dari mana datangnya suara Suhu. Di teagah perjalanan dari jauh, ketika aku meneliti, aku melihat sesosok bayangan-bayangan manusia dengan larinya yang pesat terus naik ke atas puncak gunung Syoklihang itu. Tetapi dalam waktu sekejapan saja bayangan itu sudah lenyap kembali di antara jalan gunung yang berliku-liku. Sedari waktu itulah sampai beberapa bulan lamanya, aku tidak bisa menemui Suhu di sini. Lama-lama aku merasa khawatir juga aku lalu bermaksudah hendak segera memberitahukan semua kejadian ini pada Toa Suheng Kugiyok Toan Suheng. Tapi kalau aku ingat banwa di antara Kim Choa Bun dan Hoa San Pei kita sudah ditetapkan bersama daerah perbatasannya, dengan batas sungai mengalir di sana itu, aku lalu percuma saja kalau hal itu aku beritahukan kepada Toa Suheng. Maka itu kejadian itu berjalan berbulau-bulan lamanya tanpa ada seorang juga yang tahu kecuali aku. Tapi, tak kusangka tak kunyana, setengah tahun kemudian dari waktu itu tahu-tahu tanpa menerbitkan suara sedikit pun juga Suhu sudah kembali, langsung berjalan masuk ke dalam ruangan ini. Tapi hal ini juga hanya aku yang tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.